Halo Halo selamat pagi teman kita channel YouTube Bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial Bagaimana cara mengecas baterai untuk handphone yang baterainya tanam kebetulan kita tutorial ada Oppo Oppo A37 sama saya kira sama semua untuk Oppo Realme dan yang model seperti ini jadi baterainya ada fleksibel seperti ini hampir sama semua untuk caranya kebetulan yang kita tutorial kan ada untuk Oppo A37 baterainya dengan seri baterai BLP615 modelnya seperti kalau misalnya mau cari baterai cari saja dengan sesuai tipe yang ada di baterai kita seperti bongkar dulu baterainya kemudian tulis saja di Google baterai Oppo misalnya BLP615 nanti ketemu baterainya seperti itu rupanya baterainya sama dengan Oppo A37 sama pertama untuk mengatasi kalau misalnya handponnya mati total jadi di charge juga tidak bisa mungkin karena kehabisan baterai caranya mudah sekali karena baterainya kosong sekali jadi bagaimana caranya langsung saja kita buka di sini di sini kan ada isolasi putih ke kuning seperti ini kemudian kita potong seperti ini pelan-pelan intinya adalah untuk melepas fleksibelnya bukan fleksibel tapi isolasi anti-panasnya nih jadi kita lepas dulu seperti ini kita buka setelah isolasinya lepas kalau misalnya baterainya mati total itu tidak bisa untuk kita charge langsung jadi kita pancing dulu sebenarnya kalau teknisi biasanya ada alat khusus untuk mancingnya mancing ataupun mengisi mengejutkan baterai yang kosong bisa hidup sebentar seperti itu baru bisa di charge menggunakan kabel hati-hati untuk fleksibelnya jangan sampai putus jadi intinya kita melepas nih seperti ini kita buka sedikit seperti ini aneh karena nih isolasi nanya seperti ini nah kita buka seperti ini setelah terbuka seperti ini bisa kita bersihkan lagi di sini ada sambungannya antara PCB dengan baterainya ini dengan komponen litiumnya nih disini ada ada penghubung min plusnya nah seperti ini jadi kalau hinpunya mati total coba dulu cara seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya bisa hidup nah disini kita korek saja disini nah nah kita korek saja kita lepas ini sini ada isu ada ada ini sekering ada disini ada pelatnya nih ada pelat satu pelat kedua seperti nah jadi kita sini yang kita krik nah kita korek buang isolasinya nah seperti ini sudah terbuka bagian pelatnya nah seperti ini teman-teman disini juga kita buka juga nah kita krik di pas pelatnya seperti ini kalau bukanya agak susah jadi caranya nah seperti ini kita buka pelatnya saja seperti ini nah disini ada tulisan nah ini ada tulisan di pelat ini di dekat PCBnya ada tulisan nah teman-teman bisa baca disini ada B min berarti disini untuk kotob minnya kemudian disini ada plus biasanya karena ini tidak kita buka seluruhnya jadi sudah kita ketahui disini ada tulisan B min berarti disini plus jadi kita kasih tanda saja ah tanda plus tanda plus seperti ini ah berarti disini ya bagian plus kemudian disini adalah min kita garis saja seperti ini jadi bagian main kemudian bagian plus yang kita klik ini kemudian kita ambil bekas kabel USB yang sudah kita potong yang intinya kita ambil ada merah sama hitam saja kemudian kita kasih penjepit seperti ini kalau misalnya tidak ada penjepit terserah jepitnya pakai jemputan jemur mungkin kemudian yang hitam ini kita gabung ke min sini jangan terkonsolat jadi kalau misalnya pelat disini kita kasih isolasi ataupun kertas kemudian yang plusnya ini kita kasih yang di dekat yang kita krik tadi disini nah nih nih yang kita korek seperti ini kemudian bisa langsung kita cas di casan adaptor yang biasa casan biasa yang lima pol itu casan baterai ini langsung kita tunggu saja kurang lebih misalnya dua jam seperti itu jadi bisa kita cas saja kita tunggu setelah dua jam mungkin langsung kita bisa pakai jadi untuk mengisi baterai ini langsung kita cas saja seperti itu kira tinggi saja untuk caranya mudah sekali tinggal kita colok di casan seperti ini saja dan kita langsung cas di biasa di PLN saya kira ini saja untuk mengangkat untuk mengecas baterai yang kehabisan baterai baterainya kosong baterai tanam seperti jadi caranya adalah seperti ini jadi kita gunakan seperti ini mudah teman-teman pasti bisa jadi cara ini bisa kita gunakan kalau misalnya handphone kita mati total habis kehabisan baterai ataupun juga misalnya di cas juga tidak bisa tapi kita mengetahui sebabnya karena kehabisan baterai biasanya handphone yang lama tidak dipakai juga seperti ini jadi handphone-nya mati total karena baterainya kosong ataupun juga misalnya handphone tablet kalau tablet yang tambah enak kita bisa cek karena dia sistem kabel biasanya kalau misalnya adpan ataupun itu ada kabel tidak seperti fleksibel seperti ini untuk baterai tanamnya jadi lebih mudah tinggal kita sambungkan saja kabel tidak perlu penjepit saya kira bisa kalau cara yang seperti ini harus kita gunakan penjepit supaya saja bisa untuk menjepit pelat yang kita kupas tadi akhirnya itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses Kabel